Kementerian Keuangan akhirnya buka suara menangkapi informasi adanya dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di pegawai Kemenkau. Ditu diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers pada Rabu 8 Maret. Saat ini Inspekturat Jenderal belum menerima informasi lengkapnya terkait kejanggalan transaksi tersebut. Alias sama juga diungkapkan oleh staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Yustinus mengatakan pihaknya belum menerima terkait adanya dugaan transaksi mencurigakan tersebut. Yang pun juga enggan berkomentar banyak soal pernyataan dari Mahfud MD soal transaksi janggal itu. Sebelumnya Menko Paluka, Mahfud MD mencium adanya transaksi janggal di keninggungan Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Mahfud MD menyebutkan ada sebanyak 460 pegawai yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut. Pergerakan ruang mencurigakan tersebut telah dilaporkan sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 ini. Ada sebanyak 160 laporan namun tidak ada kemajuan informasi. Dari 160 laporan tersebut ada sebanyak 460 pegawai di Kementerian Keuangan yang terlibat dalam transaksi janggal tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD yang diunggah oleh akun YouTube Kementerian Keuangan Polhukam pada Rabu 8 Maret Petang. Laporan-laporan tersebut tidak diproses oleh penegak hukum. Menurut Mahfud, laporan tersebut kadang baru diproses setelah menjadi kasus. Misalnya kasus mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DP2 pada Direktur Jenderal atau Dijen Pajak Kemenku, Angin Prayitno Aji. Kemudian atau yang terbaru yakni kasus yang menjerat eks Kepala Bagian Umum Dijen Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alundrisamboro. Kasus yang menjerat Rafael baru terungkap setelah anaknya Mario Dandi Satrio melakukan penganian hingga membuat korban. David, 17 tahun, mengalami koma. Mahfud MD mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi jangat tersebut ke Sri Mulyani. Tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih. Taruhlah 160 laporan lebih sejak itu. Tidak ada kematuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih kementerian itu. Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respon. Kadang-kadang respon itu muncul sesudah menjadi kasus. Kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus selalu dibuka. Loh ini sudah dilaporkan dulu kok di demand gitu. Baru sekarang. Dulu angin perayet, no. Sama. Tidak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK, baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem saja ya. Menurut saya. Saya, apa namanya, sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama. Mengambil tindakan-tindakan cepat. Tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri sudah 4 kali kali. Kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali. Sehingga Pak, Pak itu hanya kecil-kecil. Tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggapnya ada masalah, sekarang ada masalah. Tidak apa-apa. Akhirnya kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu. Dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya. Ya seperti Anda tadi tanya. Tadi juga ditanya. Pak, kok ada ya? Datang baru 500 miliar sih. Apa itu? Si Rafael ya. Lalu yang satunya itu, apa ya ada yang 3 ribu. Sudah tahu semua. Ya kita tidak boleh berbohok. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.